Komisi Pemilihan Umum Kota Medan terus gencar melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang, di mana tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan hanya mencapai 50%. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Sumatera Utara mengajak para mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2024 diadakan di salah satu hotel di Jalan Sudirman, Medan. Terlihat peluhan mahasiswa hadir dalam acara tersebut, sebelum acara sosialisasi dimulai, tak lupa KPU Kota Medan juga mengajak para mahasiswa untuk mengecek nama serta NIK mereka, maka telah terdaftar di pemilu 2024, sambil memperkenalkan kembali seluruh partai peserta pemilu dan jenis surat-suara pemilu 2024. Kemudian acara sosialisasi ini diisi oleh berbagai narasumber dari berbagai dosen perguruan tinggi di Sumatera Utara, di mana para narasumber memaparkan tentang pemilu dan demokrasi serta kesadaran masyarakat tentang partisipasi pemilih. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah menyatakan, dengan sosialisasi langsung ke perguruan tinggi ini, diharapkan dapat mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih pemula untuk ikut serta berpartisipasi pada pemilu 14 Februari mendatang. Di mana sebelumnya tingkat pemilih di Kota Medan sekitar 50 persen, dengan terus melakukan sosialisasi, tingkat pemilih bisa bertambah menjadi 75 persen. Selain itu, KPU Medan juga akan melakukan sosialisasi ke para disabilitas dan para tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Medan. Pemilih bagi pemuda itu akan semakin meningkat ya. Kalau selama ini kita ketahui bahwa tingkat pemilih di Kota Medan itu 50 persen, kami KPU Kota Medan berharap tingkat pemilih itu bisa bertambah estimasi sekitar 75 persen. Sebelumnya KPU Kota Medan telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 sebanyak 1,8 juta pemilih. Dari total DPT tersebut terdiri dari 917 ribu lebih pemilih laki-laki dan 957 ribu lebih pemilih perempuan yang tersebar di 6.929 tempat pemungutan suara se-Kota Medan. Dari Medan Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV Wahyu Pratama melaporkan.